Oke, sambil menunggu teknis terselesaikan karena suara yang tadi kurang jelas, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pada siang hari ini akan disampaikan materinya, materi berikutnya itu dari Bapak Lari Andriah Sanjaya MPD dan Bapak Doktor Anggara Budi Susila tentang pelatihan Google for Education in Islamic Boarding School Dwiwarna. Pak Lari Andriah Sanjaya bisa menyapa saya? Terima kasih Pak Lari, mohon maaf Bapak Ibu ada gangguan persinyalan, sinyalnya juga butuh hiburan ternyata Bapak Ibu. Oke, sebelum materi kedua, saya mau mulai tonton Buk Biar Semangat. Sampan sudah, rakit sudah, yang belum hanya bah teranya. Sampan sudah, rakit sudah, yang belum hanya bah teranya. Sarapan sudah, ngopi sudah, yang belum tinggal prakteknya. Jadi materi sampaikan oleh Bapak Doktor Renat Babang Heru, nanti pertanyaan akan dijawab di akhir sesi. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Lari Andriah Sanjaya MPD dengan judul Pelatihan Google for Education di Islamic Boarding School di Kabupaten Bokor, Provinsi Jawa Barat. Ada pun portfolio atau biodata Pak Lari Andriah Sanjaya. Beliau, home base-nya S1 pendidikan fisika, resort area-nya pendidikan fisika, resort area-nya pendidikan fisika, beliau alumni S1 dan S2 pendidikan fisika UNJ. Ada pun kalau ingin bertanya-tanya tentang nanti Google for Education bisa ke Pak Lari, emailnya lari.unj.ac.id. Oke, selama 25 menit di depan, kami sampaikan kepada Pak Lari untuk memberikan materinya terkait pelatihan Google for Education. Silakan kepada Pak Lari. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar, Bapak Ibu ya? Iya. Oke, jadi kebetulan materi saya sebetulnya materi praktek, Bapak Ibu. Tadi sudah sangat gamblang dijelaskan secara teoritis oleh Pak Bambang Heru. Kebetulan berkaitan juga, nanti kita di Google aplikasi ini kita bisa bermain simulasi dan lain sebagainya. Jadi materi yang akan saya bawakan itu adalah Google for Education. Seperti kita tahu, di tengah pembelajaran saat ini, dituntut kreativitas kita sebagai pendidik, sebagai guru di lapangan, ujung tompak dari Kementerian Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan Indonesia, itu harus bisa mengkondisikan sedikit rupa sehingga pembelajaran bisa berjalan di tengah pandemi. Nah, salah satu solusi yang bisa kita gunakan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam hal ini, pendidikan jarak jauh, anggaplah misalnya, itu adalah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google. Nah, kebetulan Bapak-Ibu, materi saya tidak banyak-banyak. Saya hanya menyiapkan dua halaman PowerPoint, halaman judul dan halaman berikutnya nanti. Karena materi ini sebetulnya adalah materi praktikum, maka nanti saya akan mengajak Bapak-Ibu untuk mem-follow up kegiatan hari ini. Itu Bapak-Ibu. Nanti kita akan buat kelas tersendiri, langsung kita aplikasikan dengan Classroom. Nah, Bapak-Ibu yang mau mengeksplorasi kelas Google for Apps lebih banyak, nanti bisa langsung join. Untuk itu, Bapak-Ibu, sekarang yang online dengan laptop, monggo silakan dibuka browsernya masing-masing. Oke, jadi sambil menunggu Bapak-Ibu membuka browsernya. Ya, pemaparan saya mungkin tidak akan berpanjang lebar, karena masih ada satu materi dan schedule kita masih berjalan, supaya on time nanti yang sesi berikutnya. Aplikasi gratis. Kemudian, hampir semua orang pasti memiliki akun Google. Siapapun yang punya smartphone Android, pasti punya akun Google, Bapak-Ibu ya. Nah, dengan email Google yang kita miliki, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi gratis yang dipersiapkan oleh, atau yang dibuat oleh Google, untuk, apa namanya, memanage pembelajaran kita di kelas secara virtual. Nah, untuk pelatihan kali ini yang akan saya bimbing, penekanan kita itu yang pertama adalah pada Google Calendar. Google Calendar bagaimana nanti mengoptimalisasi Google Calendar sebagai teman untuk pengingat atau remainder schedule-schedule yang apa namanya, kita rencanakan di masa mendatang. Baik dengan pelatihan, apa namanya, selama pelatihan kita, ataupun nanti selama implementasinya ke pembelajaran di kelas. Yang pertama, Bapak-Ibu. Kemudian yang kedua, Google Classroom. Jadi, nanti kita akan melanjutkan atau mem-follow up pelatihan ini. Jadi, apa namanya, kita praktikum lah, kira-kira kita praktik langsung dengan Google Classroom. Nah, Google Classroom ini Bapak-Ibu bisa manfaatkan untuk memanage pembelajaran tugas, distribusi materi, Bapak-Ibu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah drive. Dengan drive ini, Bapak-Ibu bisa kira-kira storage virtual atau storage di awan sana. Jadi, nanti bisa kita setting sedikitnya rupa untuk tempat mengumpulkan tugas siswa-siswa kita. Kemudian tempat kita berbagi file dengan teman sejawat atau kita berkolaborasi membuat materi misalnya, bahan-bahan ajar, dan sebagainya. Kemudian Google Form, yang keempat. Yang keempat Google Form. Nah, nanti kita akan belajar bersama, berdiskusi. Jadi, mungkin ini sudah sangat familiar dengan Bapak-Ibu. Bagaimana memanfaat Google Form ini untuk quiz misalnya, kemudian harian, melakukan survei, dan lain-lainnya. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, Google Doc dan Google Spreadsheet sama Google sebagai pengganti PowerPoint lah, kira-kira. Yang nanti akan kita praktikan, kita akan membuat satu file yang kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini yang akan kita sama-sama pelajari dan kita diskusikan bagaimana kita mau optimalisasi lima aplikasi tadi. Kita ada lima aplikasi yang nanti akan kita bahas bersama dan kita pertikungkan sama-sama atau kita oprek sama-sama. Nah, untuk itu Bapak-Ibu, yang sudah membuka browser, sebentar saya secara berhubungan itu. Oke, Bapak-Ibu ini adalah tampilan awal browser. Untuk tahap awal, Bapak-Ibu, dengan akun Gmail masing-masing, dengan akun Gmail masing-masing, silakan Bapak-Ibu login. Di bagian atas, nah ini Bapak-Ibu silakan dilihat. Nah, ini yang paling atas ada tanda silang, kemudian di bawahnya ada titik tiga. Nah, di sebelahnya ini ada foto profile. Nah, kalau Bapak-Ibu sudah login dengan email Gmail Bapak-Ibu di browser, saya menggunakan Chrome Bapak-Ibu, karena ini salah satu dari aplikasinya Google yang akan kita gunakan nanti. Oke, nah, ini jika Bapak-Ibu sudah login dengan email Gmail Bapak-Ibu di Chrome, maka akan muncul foto profile Bapak-Ibu. Nah, jika belum, Bapak-Ibu bisa klik di sini. Nah, kemudian bisa masuk. Ini karena saya sudah masuk dengan Gmail saya, sudah ada. Jika belum, Bapak-Ibu bisa login atau ada app yang ditambahkan. Saya akan masuk dengan akun P2M yang saya buat khusus untuk P2M. Nah, ini sign in. Nah, saya masuk dengan akun. Ini adalah akun yang saya persiapkan untuk P2M, pendidikanfisika2020.gmail.com. Jadi, nanti tampilannya masih pos. Halo, Bapak-Ibu, suara saya terdengar nggak ya? Dengar, Pak Alari. Terdengar. Oke. Ya, ini... Kita masukkan ke atas hati. Oke, konfirmasi. Yes. Oke. Saya kasih dulu. Nah, maka Bapak-Ibu, kalau kita sudah login di web browser itu, setiap kali kita mengklik yang bagian atas ini, nah, di sini akan muncul akun Bapak-Ibu. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi, di bagian bawahnya, jadi kalau saya mau gunakan akun saya yang awal tadi, saya tinggal ganti ke akun awal saya ini. Kemudian kalau saya mau gunakan akun yang saya buat untuk P2M ini, saya bisa tinggal ganti P2M. Nah, ini. Nah, Bapak-Ibu, nanti yang mau kita eksplorasi adalah aplikasi-aplikasi yang di... Nah, di sini ada titik 9 kotak. Nah, ini Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, ini. Ini adalah kumpulan Google Apps. Nah, kalau kita klik di sini, maka akan muncul aplikasi-aplikasi Google yang bisa kita manfaatkan untuk mendesain pembelajaran. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, dalam pelatihan kali ini nanti kita akan menggunakan Google Calendar, Google Drive, kemudian Classroom, kemudian Doc, Seed, dan Slide, dan Google Form. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya, Bapak-Ibu, kita akan menggunakan Google Meet. Nah, supaya pertemuan berikutnya nanti bisa kita lakukan untuk mencegah miskomunikasi dan miskoordinasi, Nah, maka sekarang akan saya buatkan. Nah, ini kelas. Jadi, Bapak-Ibu bisa membuat kelas baru di Google Classroom dengan cara tadi pilih aplikasi Google Classroom. Nah, untuk membuat kelas baru, Bapak-Ibu bisa... Oke, saya ulang Bapak-Ibu ya. Jadi, ini Bapak-Ibu bisa mengklik untuk memulai aplikasi apapun dari Google itu setelah login dengan email yang tadi. Saya login dengan email ke-2M. Ini juga email. Di sini akan muncul emailnya. Nah, kalau kita klik si Google App kumpulan aplikasi ini yang titik balok ada 12 ini. Oh, ada 9, sorry. Ini kalau kita klik, nah, nanti ada banyak aplikasi-aplikasi Google yang mesti kita gunakan. Nah, saya saat ini membuka Classroom. Ini tampilan awal Classroom. Nah, saya akan membuat kelas untuk follow-up dari pertemuan sekarang. Karena untuk kita praktikum atau peragakan sekarang sepertinya waktu ini tidak mungkin. Jadi, ini saya akan membuat kelas. saya namakan P2M. Kedidikan Fisika dan Fisika 2020. Oke. Ini kita pasongkan dulu. Kita create. Nah, Bapak-Ibu yang sudah membuka Classroom. Nah, silakan Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu masuk ke dalam kelas yang sudah saya buat untuk kita buat jadwal atau kita follow-up untuk pelatihan-pelatihan berikutnya. Di hari-hari berikutnya. Ditentu nanti dengan waktu yang kita sesuaikan, Bapak-Ibu. Dengan waktu luang, Bapak-Ibu. Karena pelatihan kita nanti masih continue hingga hari penutupan, Bapak-Ibu. Jadi, silakan Bapak-Ibu ini adalah kode untuk masuk kelas saya. Untuk masuk kelas saya, Bapak-Ibu bisa copy kode ini. Kemudian, ditanda tambah yang tadi. Ditanda tambah. Join. Klik Join. Silakan Bapak-Ibu untuk join di kelas latihan Google Core App yang sudah dibuat. Dengan kode kelas itu adalah 7C-FM-4-I. Yang agak kesulitan, saya chat di Zoom. Chat room Zoom. Nah, di situ ada kodenya. Silakan di-copy. Untuk dimasukkan ke aplikasi Google Classroom, Bapak-Ibu. Oke ya, Bapak-Ibu. Mungkin pengantar saya sampai di sini dulu. Nanti akan kita follow up dan kita akan sama-sama meng-explorasi di kelas yang sudah saya buat. Di waktu yang lain, nanti kita sesuaikan dengan waktu kekuang Bapak-Ibu untuk kita bisa belajar sama-sama. Sampai dengan hari penutupan. Dua pekan mendatang. Oke, untuk menghemat waktu, Bapak-Ibu, karena masih ada satu materi dan masih ada sesi berikutnya, saya akhiri pemaparan saya. Sampai ketemu di room, classroom, dan sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Larry Andres Sangjaya, MPT, yang telah menyampaikan materi terkait pelatihan Google for Education. Terima kasih telah menonton!